Selamat pagi Ibu Fidi Selamat pagi juga Bu Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat Bagaimana Bu kesibukan Ibu dalam pembelajaran kita atau hari-hari yang belakangan ini? Alhamdulillah, banyak kegiatan lah Bu Banyak kegiatan Nah disini kita ada sedikit perbincangan Seperti janji kita kemarin Bu Saya akan mengadakan observasi kelas di kelas Ibu Jadi sebelum kita masuk kelas Disini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tinggalkan sama Ibu Nanti Bu, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Amasiswa lebih kreatif dalam membuat slogan Karena materi saya itu tentang membuat slogan Oh berarti siswa mampu membuat slogan yang kreatif dan efektif Slogan yang kreatif Berarti ada berapa Bu ini tujuan pembelajaran kita nanti? Dua saja Satu lagi Satu lagi Mampu menganalisis Mampu menganalisis Mampu menganalisis Unsur-unsur Unsur-unsur dari slogan Berarti tujuannya nanti Bu Siswa itu mampu membuat slogan yang kreatif Lalu satu lagi Siswa mampu menganalisis unsur-unsur dari slogan Nah nanti kan kita masuk di kelas ini Bu Kira-kira yang udah Ibu persiapkan disana Area pengembangan yang hendak dicapai Apa ini Bu? Saya menginginkan siswa itu aktif Jadi pengembangan saya ke media Media yang tentu menarik sama siswa Berarti yang mau dicapai itu pertama itu siswanya aktif ya Siswanya aktif ya Bu Dan ada lagi Bu yang mau dikembangkan? Siswa itu kreatif Oke siswa kreatif Ini aja Bu nanti mau kita lihat Nah untuk mencapai siswa aktif dan siswa kreatif tadi Bu Kira-kira strategi apa ini yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah menyiapkan gambar-gambar yang berhubungan dengan slogan Sesuai dengan jenisnya Oke berarti media gambar Media gambar Dan kedua via Sesuai dengan jenis-jenis dari selama Adalah Ibu kira-kira video yang berhubungan dengan video Udah sebagai contoh Udah ada juga videonya Ibu ya Berarti nanti ini ada Diferensiasi konten Ibu ya Video pembelajaran ada Ibu ya Video pembelajaran tentang slogan Ibu Nanti Ibu itu akan mengadakan Apa untuk KSI-nya? Kompetensi sosial emosional Yang menjadikan siswa itu menjadi lebih fokus Atau lebih bersemangat Apa nanti akan Ibu buat? Saya membuat icebreaking nanti Yang bersifat Cerita inspirasi Oh ada icebreaking Karena berhubungan juga dengan slogan kami Untuk menumbuhkan semangat mereka Jadi saya sesuaikan cerita inspirasi Kayak sebut digubungkan dengan slogan Wow menarik ya Bu ya Mendengarnya udah semakin tertarik ini Makin penasaran saya Berarti ada icebreaking Tentang kisah inspiratif ya Bu Dari seorang tokoh Dari seorang tokoh Ibu mengenai rencana pengembangan diri Nah setelah Ibu selesai mengajar Udah Ibu tampilkan pelajarannya Kira-kira Apa lagi yang akan Ibu kembangkan Di pembelajaran berikutnya Tetap Pembelajaran yang kreatif Pembelajaran yang kreatif Oke berarti disana yang mau dikembangkan itu Apa Bu kira-kira supaya siswanya kreatif Yang mau dikembangkan itu Yang mau dikembangkan itu Yang mau dikembangkan itu Gambar Oh dari segi Berarti yang mau dikembangkan disini Selanjutnya itu adalah Media ya Media Media pembelajarannya ya Bu ya Media pembelajarannya Media pembelajaran Dan keaktifan mereka Tetap keaktifan Berarti selalu keaktifan ya Karena zaman sekarang siswa itu harus Berlomba-lomba untuk dia Harus digerakkan Nah Ukuran keberhasilan Seperti apa kira-kira siswa yang kreatif Yang Ibu harapkan Kedepannya Mereka mampu membuat sebuah video Dan sebuah gambar Yang tentunya menarik video Yang berhubungan dengan slogan tentunya Oke Mampu membuat sebuah video Sebuah apa ya Tubas Tubas dalam bentuk Dalam berbagai bentuk ya Bu ya Dalam berbagai bentuk Berarti ini nanti siswanya ini harus Kelihatan lah kreatifitasnya Dan keaktifan Berarti Ibu harus Ini ya Berusaha mencari media pembelajaran Untuk merangsang Semaju siswa itu kreatif Dalam hal ini Bu Kira-kira Siapa yang akan Ibu minta Bantuan atau dukungan Pertama Kepala sekolah Kepala sekolah Yang kedua Tentu teman Satu Mata pelajaran Teman Rekan-rekan Mata MGMP ya Bu ya MGMP Yang pastinya dari Siswa Seperti Oke Dalam hal ini kira-kira Kapan Ibu akan Ibu Laksanakan Untuk materi Minggu depan Karena materi ini Sudah berjalan Saya akan memperbaikinya Di minggu ini akan datang Oke berarti Di Pertemuan selanjutnya Selanjutnya Atau pembelajaran Oke Bu Nah kita sudah selesai Ini Bu Nah saya senang Berbincang-bincang Dengan Ibu Dan ini Mungkin Akan Berdampak bagi Siswa kita Maka Untuk saat ini Terima kasih atas Waktunya Ibu Sama Bu Semoga kita bisa bertemu di Kesempatan selanjutnya Mengenai perkembangan Yang akan Ibu lakukan ini Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas